Oke teman-teman, kemarin kita sudah mencoba membuat model menggunakan artisan Kali ini kita akan belajar mengenai seeder Seeder ini sendiri digunakan untuk membuat contoh data pada database Dan header ini saat bermanfaat dengan proses pembuatan modul Gimana kita membutuhkan contoh data Apalagi kalau kita membutuhkan contoh data yang banyak Fitur seeder ini saat membantu Daripada kita harus memasukkan datanya satu persatu di phpMyAdmin Untuk membuat seeder ini kita bisa menggunakan perintah artisan Kita buka comment phone-nya Masuk ke folder project kita Kemudian kita ketikkan perintah artisan PHP artisan Like seeder Jabatan seeder Kita beri nama seedernya Jabatan ya, Jabatan Seeder Nah perintah ini akan menghasilkan file seeder pada folder database Kemudian di subfolder seed Di sini sudah terbuat ya Ini hasilnya Ini hasilnya Seeder tadi Nah selanjutnya Kita akan menambahkan script Dengan Di dalam Method run Untuk membuat Isian data pada seedernya Kita ketikkan nama tablenya Table jabatan Kemudian kita pilih fungsi insert Berupada ke array Kita masukkan untuk Nama tablenya Nama tablenya Di sini Pegawai Jabatan Nama tablenya Nama jabatan Nama underscore jabatan Tebut contohnya Direktur Kemudian ada isian apa lagi Di sini Create add Dan update addnya Kita kosongkan saja Dan saja Kemudian kita buat Contohnya Tiga nama jabatan saja Untuk isian Jabatannya Ada direktur Kemudian Manager Dan sekretaris 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 Nah langkah berikutnya Kita bisa membuka File database Seeder PHP Yang ada pada Folder Database Dan kita buka Dan pada Method run ini Kita membuat Fungsi Callnya Untuk Memanggil Seeder Your search Table Ini kita Beri nama Sesuai dengan Nama seeder Yang kita buat tadi Ini namanya Jabatan Seeder Kita hilangkan Commentnya dulu Ketikan jabatan Seeder Sudah sama Yang namanya Kita save Nah Kemudian kita bisa Menjalankan Seeder Dengan perintah Artisan Pada command from Ini Kita ketikan PHP Artisan DB Ini sudah berhasil ya Kita Seeding data Yang ada Di jabatan Seeder Sekarang Kalau kita Lihat Disini Kita refresh Nah data Jabatannya Sudah masuk Sesuai Dengan Seeder Yang kita buat Nah Perintah Ini Perintah PHP Artisan DB Ini Akan Meksekusi Method run Pada file Database Seeder Dan menghasilkan Sample data Pada database Data Yang ada Disini Nah Sekian Untuk Pembelajaran Mengenai Seeder Selanjut Di video selanjutnya Kita akan Belajar Mengenai Routing Dan Cara Pembelajaran Pembuatan Rout Dan Juga Mengenal Beberapa Metod Yang ada Di Rout Serta Tata Cara Penulisannya Sekian Terima kasih Pembelajaran Kot